Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu saat ada orang yang mau bunuh diri Pas bu bunuh diri dia BBM saya, dulu masih namanya BBM Panas, saya mau bunuh diri Saya tanya, Bu ada apa? Kok ibu mau bunuh diri? Terus laporan sama saya lagi Akhirnya di ibu ngaku, apa cerita? Dia panas, anak saya satu tahun laki-laki menikah dunia Suaminya mundurin mobil, itu anak ketabrak Meninggal dunia, waktu itu belum meninggal, masih ketabrak Kakaknya tua perempuan, dia penyelmatan kepala sendiri Adiknya ditabrak sama bapaknya, terlihat ini anak tua Ayah, ada adik ayah Si ibu lagi masak di dapur, ke rumah, lari ke gopo-gopo Melihat anak itu dilepar-gelepar di bawah ban Didegur-gedul itu kaca mobil suami Turun, kemudian akhirnya dijual pelan-pelan Dalam petirisan anak, dibawa ke dokter Setengah perjalanan meninggal di panggungan Saat itu, sang ibu gak lama hidup lagi Akhirnya, saya lakukan lagi panas Melihat anak itu, saya lakukan Maksudnya transdepresi Melihat mobil, langsung keluar Kebayang wajah anaknya di bawah mobil Akhirnya, saya bilang begini ibu Ini konsepnya Sederhana Pokoknya energi yang ada dalam tubuh gak boleh ada Saya bilang, ibu Kalau ibu percaya sama saya Boleh gak ibu ambil air buku? Siapa nas? Dia ambil udu Udah selesai udu, nanya apa yang dipaknas Apalagi yang harus saya lakukan? Coba sholat, saya bilang Udah selesai sholat, dia nanya lagi panas Saya tetap bersih mau butuh diri Apalagi yang harus saya lakukan? Coba buka Qur'an saya Coba buka Qur'an Terus dia nanya, ayatnya berapa pak mas? Iya ya Ayat berapa ya? Saya bilang begini Buka aja setenangnya Allah Maha Baik Coba buka setenangnya Minta sama Allah Ayatnya lepas untuk jadi obat buat itu Karena Al-Qur'an adalah mujizat Al-Qur'an adalah obat Saya bilang begini Percaya? Percaya pak mas Yaudah dia lakukan Semenit, 2 menit, 3 menit, 10 menit Kau gak ada jawaban Saya sapa lagi Kau gimana kabar? Gak ada jawaban 15 menit Kau gimana kabar? Gak ada jawaban 20 menit Kau gimana kabar? Gak ada jawaban Sampai 30 menit, 40 menit Saya yang keren Gak ada jawaban 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 Langsung dia sembuh Empat-empatnya Setahun kemudian diganti Anak lagi Anak yang keempat Namanya Habibi Lagi-lagi Dan setelah itu Rasulnya berlimpah luar Yang saya heran itu Kok bisa Manya dengan membuka Al-Qur'an Ketika dia membuka Al-Qur'an Tapi dengan penuh niat Intensi yang sangat tinggi Harapan yang begitu besar Dengan jawaban Dari Al-Qur'an Dapat ayat Bunyinya begini Ayat ini turun Untuk memperingatkan Orang yang menduduk Kalau Allah mengambil Seorang anak Kagak ya Tuh ayatnya Lepas Pasti muka Ayat berikutnya Mereka sekali-kali Tidak punya pengetahuan Tentang hal itu Begitupun Apa yang mereka ucapkan Karena tidak pahalanya Dia bunuh Allah Ya Allah Kenapa kau ambil anakku? Kenapa kau ambilkan cara yang praktis? Kenapa kau tega banget ya Allah? Ayat berikutnya Maka apakah barangkali Aku akan membunuh dirimu sendiri Kayaknya Tidak Tidak Allah tahu Membunuh diri Ayat berikutnya Dari obat Sungguh Tidak ada yang ada di mukamu ini Kecuali perhiasan Untuk menguji Siapa diantara mereka Yang terbaik Perbuatan Akhirnya Dengan bekal ayat Yang terakhir itu Diwiritkan Sama dia Sembuk Kemudian akhirnya Selesai Bahkan setelah itu Reza Tidak berlimpah Halo Hai Hai Saya pas dapet kisah ini Langsung Ya Allah Saya dapet Gulian runtuh Yes Saya jadi tahu Bagaimana caranya Menyelesaikan Persoalan saya Yang tindas 21 miliar Debt collector Dateng Saya Saya kebelakang dulu Ya Allah Jangan ada debt collector Di depan Ya Allah Tidak ada satu ayat Yang membuat debt collector ini Tenang Tidak ada Baru Tidak ada Bunlar Baru Sebenarnya Saya kebelakang dulu Sebentar Apa itu? Kamu mau pahamnya Ya Allah Aku tidak punya yang lain Aku hanya punya kurang Ya Allah Ketika ada kebunan ayat yang bagus Ketika ada ketika saya luka Saya gak tau ya Yang penting dia positif Ayatnya saya zikirkan Saya miripkan Pas keluar yaudah Langsung ke rumah Akhirnya setiap deponek pendatang Begitulah caranya Jadi bapak ini sudah tahu bagaimana cara ke deponek Selama ini kita dekat sama keantapan Kalau ada peristiwa-peristiwa Kalau ada peristiwa-peristiwa Kalau ada peristiwa-peristiwa Kemudian letakkan dalam air Kertasnya tulis Kalau tidak ilang-ilang Buat peristiwa Di sebuah orang yang Bukuin ada saya Pesaharan seperti itu Taruh di atas pintu Dekat sama peristiwa Kenapa kita gak dekat sama peristiwa Kalau ada persoalan yang ada Ternyata penelitian memuktikan Ketika kita lagi galau Berisah Kalau ada kemas Bahwa sembuh-sembuh kita Gak beraturan Betul Halo Ketika ditari Yang majat kolektor Gak beraturan Betul Maka ketika gak beraturan Sama seperti besi Besi ada yang bisa jadi makan Kalau teman Halo Namanya besi berani Betul Ketika besi berani ini Diteliti Ternyata struktur Berhubungnya itu rapi dan beraturan Nah caranya bagaimana Kalau tadi galau Coba minta Semoga Ini ulama Beberapa mengajarkan disebut Istiqah Ada juga yang berintir Tawas Kita minta bantuan Dari Al-Qur Insya Allah hidupnya Jadi adek Bapak itu Saya tinggal istri saya Saya pergi Alhamdulillah setelah itu Saya dapat Kesempatan untuk Jadi pemimpin Ibadah Pas lagi Saya bilang Bapak istri saya Pilih Bayar Ternyata Semua Material Dibayar Tuhan Gak dibayar Dua minggu Akhirnya Tuhan SNS Istri saya Ibu Ibu Sipa Bajaleba Kelakuan Iblis Dapat utang Pokoknya Saya anda Satu Kopi Saya satu Pasukan Ke rumah itu Terserah Apa yang terjadi Dikirim SNS ini ke saya Saya baca Di hadir Ya Allah Saya gak Mereka untuk Molongin istri saya Ya Allah Saya ambil Quran Dibikkan kembali Terserah ayat Ketika saya buka Dapat ayat Saya kirim Ke istri saya Nah enaknya Kalau punya Ibu Maksudnya Tidak Aku kirim Cukup Kirim ayat Ini Ayat Ayat 11 Ayat 6 Ketika dia Buka Bunyi Tidak ada Bina Kau Lata Dimukal Bumi Kecual Tidak Allah Jamin Tidak Tidak ada Tidak ada Jangan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dan Salam Bahagia sendiri Halo Nah ini yang saya sebut Ilmu Gatuh Getarkan hati dengan Al-Quran Maka insya Allah Tubuh kita insya Allah akan Rapih seperti Makna Masih banyak ilmunya Ada 101 Julus yang tadi kita bahas Satu terisai rezeki namanya Yang kedua Disintin kata Mungkin yang ketiga Getarkan hati dengan Al-Quran Sehingga yang kedua Bukan lagi yang lain Yang kedua dari Al-Quran Akhirnya jadi Tapi ketika kita Getarkan hati dengan Al-Quran Yang kedua Dan banyak sekali Alhamdulillah Setelah ini Bapak Ibu silahkan Mempelajari ilmu Makna terizeki secara gratis Di Youtube Langsung aja ketik Nah setelah makna terizeki Silahkan like Share And subscribe Selamat menikmati Terima kasih Beth